Intro Anak almarhum Deddy Dores, Calvin Dores kembali membuat geger. Dalam Instagram miliknya, Calvin Dores menjual celana miliknya untuk menyambung hidup. Aksi Calvin ini banyak menue keprihatinan para warganet. Intro Dunia ini seperti putaran roda, agaknya pas untuk menggambarkan kondisi anak penyanyi dan pencipta lagu kondang almarhum Deddy Dores, Calvin Dores. Lewat unggahan Instagramnya, Jumat 24 Maret 2023, Calvin menawarkan celana yang pernah dibelinya seharga 6 juta rupiah dan dijual seharga 500 ribu rupiah. Dalam unggahannya, Calvin mengatakan tidak ada nego untuk barang yang dijual. Ia mengaku uang hasil penjualan celana bakal dipakai buat membeli beras. Ini bukan kali pertama Calvin bikin heboh. Sebelumnya, Calvin juga sempat melelang gitar peninggalan ayahnya karena terlilit masalah keuangan. Sekarang di masa pandemik ini, bukan cuma gue tentunya. Banyak orang lain juga yang ngalamin trouble finansial. Itu juga gue alami. Sampai pada akhirnya gue mau enggak mau, rela enggak rela, gue mau melelang barang gitar almarhum bokap gue. Ini Vendor Stratocaster tahun 2000, kata Calvin dalam video yang dibuat pada tahun 2021. Kala itu, Calvin beralasan ibunya Dagmar C. Sunari sedang dirawat di rumah sakit diagram Cilanda karena sakit jantung. Menurut Calvin, ibunya memang sudah mengidap sakit jantung sejak lama dan harus pasang ring. Ginjalnya juga sudah kena. Dagmar sendiri dikenal sebagai Dagmar Twin Sister yang populer di era 90-an. Usai menawarkan celana, Calvin mengaku celana kulit tersebut dibeli seorang pembeli yang berada di Makassar. Calvin pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pembeli melalui story Instagram miliknya yang bernama akun atdoreskelvin. Selama ini, untuk menyambung hidup, Calvin sempat menjadi profesi sebagai objek online. Ia juga menekuni bisnis jual-beli motor dan maklar motor. Calvin merasa peruntungannya di dunia musik tidak ada. Single yang pernah ia buat gagal total di pasaran. Saat masih berjaya, sang ayah Deddy Dores dikenal sebagai seniman musik yang kaya raya. Salah satu sahabat dekat Deddy Dores, Harry Arnas, bercerita Deddy pernah menginap di hotel sampai 4 tahun. Dipakai atau tidak, kamar itu tetap dibayar. Deddy beralasan lebih suka tidur di hotel karena rumahnya sering kedatangan tamu yang ingin diorbitkan jadi penyanyi. Deddy meninggal karena serangan jantung pada tahun 2016. Nasib Calvin Dores memang tidak seberuntung ayahnya. Selain tidak mendapat warisan yang memadai, Calvin juga harus berjuang sendirian merawat sang ibu dalam kondisi sakit-sakitan. Semangat ya Calvin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!